Indeks utama lainnya yaitu S&P 400 kehilangan 0,19% dan Nasdaq Composite Index juga dilanda aksi ambil untung turun 0,54%. Dari Eropa, pemirsa bursa utama regional Eropa juga berakhir variatif. Di Jerman, Indeks Index turun tipis 0,02% menjadi 17.161, sementara FTSE 100 Inggris menguat 0,31% menjadi 7.772, dan seisi Perancis naik 0,62% menjadi 8.137. Dari pergerakan komoditas minyak kategori WTI kembali menguat 0,04% di level 79,75 dolar Amerika per barrel. Nickel melemah 1,13% di level 18.341 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah 0,11% di level 2.178 dolar Amerika per dry arms, dan CPO kontrak Mei 2024 menguat 0,4% di level 4.212 ringgit Malaysia per ton. Dari valuta asing, pemirsa rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 15.547, dan terhadap euro di level 17.018, dan terhadap pound sterling di level 19.892, dan terhadap yen Jepang di level 105,26. Ya, setelah lagi kami akan menghadirkan update informasi dan rekomendasi seputar pasar modal di antaranya. Sambut hasil RUPS BCA hari ini, mampukah IISG melanjutkan penguatan? Simak informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan bersama dengan Angelo Michel, CEO dari Amta, dan jangan lewatkan segmen create up nanti bersama alaman Besantika, CEO dan founder dari Binar, tetaplah di Power Drive Pass. Saham Blue Chip adalah jenis kategori saham yang berisi emiten-emiten dengan kondisi keuangan prima, dan memiliki pendapatan yang stabil. Saham Blue Chip juga disebut sebagai saham lapis satu, di mana merupakan jenis saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Awalnya, istilah Blue Chip berasal dari permainan kartu poker, di mana koin atau Blue Chip berwarna biru memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan koin lainnya. Oliver Jean Gold adalah seseorang yang pertama kali mengenalkan istilah Blue Chip ke dunia investasi saham. Akhirnya, ia pun mencoba untuk mengelompokkan saham-saham bervaluasi tinggi dengan istilah saham Blue Chip. Sampai saat ini, penggunaan istilah Blue Chip sering dipakai untuk melabeli saham-saham unggulan di pursa. Perbincangan hangat tentang isu dan kebijakan ekonomi terkini yang diulas secara mendalam bersama narasumber terpercaya. Pelaku usaha di Indonesia 99,9% UMKM. Market Review, Senin sampai Jumat, hanya di IDX Channel. Saham adalah bukti kepemilikan akan sebuah korporasi atau bisnis. Saham berupakan instrumen yang bisa dijadikan investasi jangka panjang dan jangka pendek tergantung tujuan investasi Anda. Keuntungan yang akan diperoleh investor saham ialah mendapatkan dividen saat bisnis mengalami keuntungan. Kamu bisa mendapatkan capital gain dengan menjual saham pada saat harganya naik sehingga profit yang didapat lebih besar. Namun, instrumen saham mempunyai risiko yang tinggi. Jadi, pastikan kamu mendalami ilmunya terlebih dahulu sebelum berinvestasi ya. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan Anda menyaksikan segmen Market Bus. Segmennya akan mengulas informasi seputar pasar modal untuk Anda. Kita mulai dari kabar PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PEGAS mencatatkan penurunan laba di tahun 2023. Namun, di tengah penurunan laba, PEGAS berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan 1,89% year on year. Melansir ketembukaan informasi bursa efek Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PEGAS mencatatkan laba 278,09 juta dolar Amerika di tahun 2023. Raihan ini turun 14,75% dari tahun sebelumnya di 326,23 juta dolar Amerika. Di tengah penurunan laba, pendapatan PEGAS tercatat naik 1,89% ke 3,64 miliar dolar Amerika dari akhir 2022 yang tercatat di 3,56 juta dolar Amerika. Pendapatan PEGAS didominasi oleh penjualan kepada pihak ketiga 2,39 miliar dolar Amerika. Sementara penjualan terhadap pihak berelasi 1,24 miliar dolar Amerika. Meskipun pendapatan naik, PEGAS juga mengalami kenaikan beban pokok pendapatan ke 2,91 miliar dolar Amerika. Naik 4,47% dari tahun 2022 di 2,78 miliar dolar Amerika. Alhasil laba bruto PEGAS terkoreksi 6,01% ke 733,57 juta dolar Amerika dari 2022 yang mencapai 780,54 juta dolar Amerika. PEGAS mencatatkan total liabilitas 3,05 miliar dolar Amerika di tahun 2023. Lebih rendah dari tahun sebelumnya di 3,75 miliar dolar Amerika. Total ekuitas setat di 3,54 miliar dolar Amerika. Lebih tinggi dari akhir 2022 di 3,44 miliar dolar Amerika. PEGAS juga membukukan total aset 6,59 miliar dolar Amerika di tahun 2023. Bagi sumber, ada di channel. Bagi sumber, ada di channel. Kita beralih pemirsa ke beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian dari Indonesia. Penjualan retail Indonesia year on year di bulan Januari, kemudian ada pertumbuhan utang kumulatif China year on year. Dan dari Amerika Serikat ada indeks harga produsen inti, serta penjualan retail inti, dan klaim pengangguran berkelajutan, serta laporan minyak bulanan International Energy Agency. Dari kabar emiten pemirsa, ataupun agenda emiten, ada BBCA, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian EDGE, Rapat Umum Pemegang Saham, BBRI, Tanggal X Dividend Tunai, BBNI, Tanggal Kum Dividend Tunai, Mega, Tanggal X Dividend Tunai, dan Palm, Tanggal Kum HMETD. Dan pemirsa untuk berbincang di segmen Market Bus kali ini, sudah bergabung bersama kami melalui video conference, ada Pak Angelo Michel, CEO dari Amtah. Pak Angelo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Prisad. Thank you, sudah join pada pagi hari ini, Pak Angelo. Menarik yang mencermati pasang modal saat ini, trennya lagi naik. Tapi memang di bursa global kan kemarin menyentuh rekor tertinggi, sempat ditutup di rekor tertinggi penutupan ya untuk S&P. Kemudian hari ini atau semalam terjadi aksi profit taking dan ditutup variatif, hanya Dow Jones yang naik tipis. bagaimana peluang untuk indeks harga saham gabungan setelah juga kemarin kan berhasil naik ke Rp7.400, bahkan menyentuh all-time high, tapi meskipun belum ditutup di all-time high tersebut. Adakah kemungkinan IHSG akan melanjutkan penguatan pagi ini? Kalau untuk pagi ini kelihatannya peluangnya lebih besar ke arah koreksi dikit ya, karena kita lihat ada shooting star tuh di pola candle-nya. Dan kalau memang dia koreksi, itu bisa ke support 73.30. Tapi uptrend-nya sih sudah terbentuk solid ya. Jadi kita nanti bisa mengharapkan pada waktu misalnya ada koreksi dan koreksi selesai, targetnya itu bisa mencapai Rp7.470 dan Rp7.750. Oke, berarti akan ada aksi profit taking terlebih dahulu begitu Pak Encelok? Peluang itu ada untuk hari ini. Peluang tersebut ada untuk hari ini. Kalaupun terjadi aksi profit taking yang wajar, kira-kira tahanannya di level berapa Pak secara teknikal? Support ya, support 73.30. 73.30? Ya, turunnya akan ke situ, sekitar situ dulu. Oh, cukup lebar juga ya Pak ya? Oke. Kemudian kalau ada pembalikan arah, akan menguji level berapa? Resisten berikutnya itu ada di Rp7.470, lalu Rp7.750. Baik, Rp7.750. Rp7.470 ya yang pertama? Yang pertama Rp7.470. Oke, berarti rekor lagi ya, karena kan yang tertinggi di Rp7.441. Betul. Berarti secara teknikal saat ini kalau ditanyakan IHSG dalam tren apa, kan beberapa waktu yang lalu konsolidasi nih Pak, sebelum akhirnya bisa break di atas Rp7.400an seperti saat ini. Apakah trennya sudah menguat? Ya, sudah break konsolidasi. Jadi ini uptrendnya akan mantap sekali nih tahun ini. Oke, uptrendnya akan mantap sekali tahun ini. Kenapa Pak Encelok bisa yakin bahwa akan mantap sekali hari ini? Ada petunjuk-petunjuk apa yang Anda lihat? Jadi waktu bulan Desember itu sudah ada demand sangat besar ya. Sangat besar dan itu menghasilkan support kuat. Ini demand daripada para big player di pasar. Jadi waktu dia pullback di akhir Desember, nggak bertahan lama, paling hanya sekitar 3 minggu langsung bergerak naik lagi. Dan selanjutnya demand yang besar ini kelihatannya mulai terrealisasi di bulan Maret ini. Oke, demand yang besar ini terrealisasi lagi di bulan Maret ini ya. Untuk itu Pak Encelok bilang kalau sampai dengan akhir tahun kecenderungannya sih uptrend. Meskipun akan diwarnai aksi profit taking Pak Encelok ya? Ya, untuk pullback koreksi itu wajar. Baik, koreksi itu adalah hal yang wajar. Kita lihat dulu sejauh mana update dari Bursa Asia Pomiarsa yang mungkin bisa menjadi acuan juga pembukaan perdagangan di sesi pertama di hari Kamis ini. Ada Nikkei Jepang yang terpantau melemba 0,29 persen. Kemudian Straight Time Singapura naik 0,62 persen. Kospik Korea Selatan naik 0,36 persen. Hang Seng Hong Kong naik 0,49 persen. Oke, itu dia update dari Bursa Asia. Kecenderungannya masih positif. Tapi menurut Pak Encelok Michel di tengah IHS yang kemarin menyentuh rekor tertinggi baru ada peluang aksi ambil untung terlebih dahulu. Pak Encelok, tapi kan hari ini juga akan diwarnai dengan RUPS BCA. Apakah Anda melihat bahwa karena hari ini sudah pengumuman, kemungkinan ya itu puncaknya sudah kemarin. Karena kan kemarin BCA menyentuh rekor tertinggi baru sepanjang sejarah juga. Ya, untuk BTO ya ada pola berisengelving ya untuk BCA. Jadi kelihatannya ini bisa menghasilkan penurunan yang lebih jauh nih. Oke, jadi BCA ada kecenderungan turun lebih lanjut, Pak? Ya, turun lebih lanjut. Apalagi setelah kita lihat di chat intraday, memang ada penjualan di sekitar 10.380 sampai 10.180 penjualan besar. Jadi kelihatannya akan dikoreksi dulu nih, turun dulu. Oke, tapi kan sekarang sudah di-break di level psikologis 10.000, Pak. Jadi maksudnya adalah sudah di harga bawah dari penjualan besar tadi? Ya, tapi pola berisengelving ini cukup kuat ya di pola kandasik. Jadi peluang untuk lanjut turun ini masih ada hari ini. Oke, berisengelving ini jangka pendek, Pak Encelo, atau bagaimana? Bisa jangka pendek, bisa menjadi perubahan trend ya. Tapi kita lihat dulu saja. Karena ada support kuat sekali di 9.300. Nah, kalau itu memang berperan sebagai support kuat, berarti berisengelvingnya hanya sekitar 3 sampai 7 hari. Oh, oke. Jadi kalau 9.300 ini berhasil di-break ke bawah, berhasil dilewatin ke bawah, berarti berisengnya akan berlanjut? Ya, itu bad news tuh. Kalau memang 9.100 ya itu paling kuat, kalau ditembus ke bawah itu bad news. Oke, 9.100 itu adalah level-level terendah kurang lebih sebulan terakhir ya, Pak? Ya, 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Oke. Apa strategi atau rekomendasi untuk BBCA saat ini di tengah peluangnya kecenderungan akan turun dulu? Kalau untuk buy and hold jangka panjang, ya kita bisa mulai cicil ya. Karena penurunan kan akan terus berlanjut, jadi kita bisa dapat harga lebih murah. Tapi kalau untuk swing trading, 3 sampai 7 hari kita tunggu sampai dia rebound, baru kita bisa ikutan. Oke, kalau untuk swing trading, ataupun trading jangka pendek, sebaiknya tunggu pembalikan arah baru ikutan. Kalau memang untuk investor, karena BCA ini juga menarik untuk investasi medium tolong, cicil belilah ketika terjadi penurunan. Begitu ya, Pak Encelo ya? Betul, betul. Oke. Tidak menarik untuk baru melirik BCA saat ini ya, setelah kemarin ATH tuh, ya udah telat begitu ya, Pak Encelo ya? Ya, kalau untuk swing trader kurang menarik ya. Tapi kalau buat investor, pasti menarik nih, karena jangka panjang dapat harga belinya bisa semakin murah. Kalau mau memanfaatkan dividen, kan diumumkannya hari ini udah telat, Pak Encelo? Kalau dividen, biasa trader lebih suka capital gain ya, daripada dividen. Karena lebih sering dapatkan daripada dividen. Oke. Baik. Lantas, Pak Encelo lebih menyoroti saham-saham seperti apa untuk direkomendasikan di tengah tren naik indeks harga saham gabungan, meskipun kemungkinan jangka pendek akan ada aksi profit taking dulu. Apa saja sahamnya? Nanti akan kita ulas pemirsa-usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Bus. Kebutuhan pembayaran untuk orang Indonesia itu jauh lebih banyak, of course, di dalam domestik ya. Outlook ke depan untuk bisnis dompet digital, serta tantangan apa aja yang akan dihadapi ke depan. Pembayaran digital itu benar-benar memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis dompet digital ke depan seperti apa? Kita semua harus siap nih untuk memproses begitu banyak transaksi. Indeks harga saham gabungan, pemirsa pada perdagangan di sesi pertama di zona hijau menguat 0,65 persen. Update ekonomi, bisnis dan pasar modal terbaru hari ini. Informasi terkini dari dalam dan luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan nilai ekonomi digital Indonesia untuk ASEAN tahun ini hampir mencapai 80 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.240 triliun rupiah. IDX First Station Closing Market, Senin sampai Jumat jam 11.30, hanya di IDX Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam segmen Market Bus dan kita juga masih akan berbincang bersama dengan Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Dengan menghadirkan beberapa saham rekomendasi atau saham pilihan yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Di antaranya pemirsa adalah saham-saham seperti BSML direkomendasikan baik dengan support dan resistan di 160, resistan di 200, TPIA beli di support 5.875, resistan di 7.800. BHA, TPIA beli di support di 406, resistan di 640, dan SMIL beli support di 169, resistan di 215. Oke, kita bahas satu persatu dengan Pak Angelo Michel. Pak, ini lebih ke swing trading saja atau bagaimana? Nah, khusus untuk hari ini bisa untuk swing trading, bisa juga untuk di hold selama 6-12 bulan. Oh, bisa untuk investasi medium juga ya ternyata? Kita ke BSML terlebih dahulu. BSML setelah di koreksi selama 1 bulan, lalu tiba di area demand, dia mulai rebound dan di sini kesempatan untuk beli di harga murah nih. Dan targetnya ini lumayan, bisa mencapai sekitar 200 ya, 200 di sekitar sini. Tapi kalau mau di hold selama tahun 2024 juga nggak masalah, karena kalau kita melihat dari chart weekly, itu dia baru mulai bergerak naik ya. Baru mulai bergerak naik dari bottomnya. Jadi ini sangat profitable sekali kalau untuk di hold lebih lama. Oke, ini adalah sektor energi di mana Pak Angelo melihat ada peluang yang menarik untuk ke 200-an ya, untuk BSML. Dan pernah di level tertinggi 1 tahun yang lalu di 450. Kalau 200 bisa tercapai, target berikutnya di level berapa Pak Angelo? Target berikutnya itu bisa mencapai sekitar 450. Oh, 450 level tertingginya ya? Ya, untuk tahun lalu ya. Tapi sebenarnya di 2 tahun lalu itu sampai 2 ribu ya. Oke, BSML menarik untuk dicermati karena ada aksi beli di sana dan kecenderungannya akan semakin masif. Mengingat masih di bottom ya Pak ya? Ya, masih ada bottom, jadi ini kesempatan bagus sekali. Oke, waspada kalau turun di bawah 160, Anda bilang support di 160? Ya, supportnya sangat dekat. Jadi kalau kita loss, nggak terlalu besar lossnya. Oke, dan memang ini bottom sekali pemirsa ya, karena saat ini di 164. Baik, kita tinggalkan BSML, kita ke TPIA. Anda masih merekomendasikan beli TPIA? Ya, TPIA memang sempat dia koreksi ya, cukup dalam di Januari, tetapi setelah itu dia balik alah. Dan langsung melanjutkan uptrendnya, uptrend jangka menengahnya. Dan sekarang dia sudah break dari konsolidasi, maka peluang untuk lanjut naik itu sangat besar. Targetnya itu di 7.800. 7.800? Iya. Berarti level rekor lagi kan, karena di saat ini kan sebenarnya nggak jauh dari rekornya di 6.275, sementara current price 6.225. Betul, betul. Ini cukup bagus juga untuk tahun ini, kira-kira 6-12 bulan. 6-12 bulan. Apa sih yang mencerminkan TPIA ini meskipun di level atas masih ada peluang, Pak? Di cat wikir kita lihat sebetulnya baru break, dia baru break dari resision yang kuat itu di sekitar 6.125. Dan disertai dengan aksi demand yang sangat besar di tahun lalu ya, di sekitar bulan Desember. Lalu dilanjutkan lagi aksi beli di bulan Januari tahun ini. Oke, jadi aksi beli yang masif ini yang menurut Pak Angelo Michel masih akan berlanjut. Tadinya kan Pak Angelo bilang kan baru saja break menuju uptrend. Tadinya kan cukup lama konsolidasi. Konsolidasinya di range berapa waktu itu, Pak? Untuk di cat wikir itu antara 2.950 sampai 6.6125 di antara itu. 6.125 dan itu sudah berhasil dilewati dan break di atas itu. Makanya Pak Angelo melihat bahwa trennya akan berlanjut naik untuk TPIA ya? Ya, nah ini dengan cukup menarik. Waspada kalau turun di support 5875 ya, Pak ya? Ya, 5875 keluar dulu. Oke, ada target di 7.800. Baik, BHAT? BHAT kalau kita melihat di cat weekly juga memang dia baru bergerak dari bottom, tapi kita melihat peluang bagusnya itu di cat daily. Nah, kalau kita lihat di bulan, di akhir Desember itu para big player itu sudah jualan besar di atas, setelah itu ngilang ya, volumenya nggak ada, hilang para big player-nya. Lalu di bulan Maret tanggal 1 masuk dan pembeliannya sangat besar. Ini sangat menarik juga ya. Pasti ada alasan kenapa para big player masuk dengan transaksi besar ya. Dan satu pekan terakhir naik 4%, kalau melihat satu bulan ini naiknya 10,42%. Oke, 424 adalah current price atau penutupan perdagangan kemarin. Current price boleh dibeli ya Pak Angelo Misho? Boleh, sangat boleh. Dengan target di 640, tapi batasi kerugian kalau turun di bawah 406? Iya, betul. Oke, ini untuk investasi juga menarik atau hanya untuk swing trading? Dua-duanya, swing trading dan investasi. Oke, BHAT direkomendasikan juga untuk bisa investasi ya. Ada target di 640 masih cukup jauh dari posisi saat ini di 424. Oke, kemudian SMIL? Untuk SMIL memang dia sudah bergerak naik, tapi kelihatannya belum selesai. Karena di akhir Februari dan di awal Maret, aksi pembelian besar dilakukan lagi oleh para big player. Jadi kita masih mengharapkan ini akan berlanjut ya. Targetnya juga lumayan, masih nanti di 215. 215 dari posisi saat ini 176, baik karena price asal tidak turun di 169? Iya, itu. Kalau 215, kita harapkan bisa tercapai, maka target berikutnya di level berapa, Pak? Kalau kita coba buka di chart weekly, kita masih bisa mengharapkan dia mencoba di level 230. Nah, sampai di sana kita harus lihat lagi ada target berikutnya karena harus dihitung ulang. 230 ya, berarti level tertinggi baru ya, Pak ya? Karena kan saya lihat di sini tertinggi hanya di 180. Iya, tapi di tahun lalu ada 230 pernah dicapai oleh harga SMIL. Oke, level tertinggi year to date-nya di 180. Oke, baik. Itu dia untuk rekomendasi saham-saham pilihan, ada BSML, kemudian pemirsa ada TPIA, BHAT, dan juga SMIL. Sudah kita bahas. Bagaimana dengan teknikal saham-saham lain, khususnya di pembukaan perdagangan saat ini, di mana indeks harga saham gabungan pukul 9, lebih 1 menit pemirsa, tampaknya terpantau terjadi aksi ambil untung sejauh ini 0,17 persen, IHSG turun di 7.412, dan nanti akan kita ulas selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Market Bus. Saham adalah bukti kepemilikan akan sebuah korporasi atau bisnis. Saham berupakan instrumen yang bisa dijadikan investasi jangka panjang dan jangka pendek, tergantung tujuan investasi Anda. Keuntungan yang akan diperoleh investor saham ialah mendapatkan dividen saat bisnis mengalami keuntungan. Kamu bisa mendapatkan capital gain dengan menjual saham pada saat harganya naik, sehingga profit yang didapat lebih besar. Namun, instrumen saham mempunyai risiko yang tinggi. Jadi, pastikan kamu mendalami ilmunya terlebih dahulu sebelum berinvestasi ya. Capaian apa yang paling berkesan buat ini? Tentunya banyak Indonesia dipercaya oleh G20 untuk dapat menjalankan kepemimpinannya. Leadership Indonesia untuk Palestina terdiri sebut mengenai walkout, untuk Afghanistan, untuk Myanmar juga sangat diakui oleh dunia. Yang saya lihat adalah capaian, mindset para diplomatinya. IDX Channel merupakan media ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya yang memiliki platform terintegrasi terbesar, baik televisi maupun digital. Berita seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, dan kebijakan disampaikan secara langsung dan cepat, serta disertai dengan data-data yang akurat. Informasi terkini serta analisa mendalang seputar ekonomi, bisnis, dan pasar modal sebagai referensi investasi dan bisnis. Saksikan IDX Channel di MNC Vision, KVision, Indie Home, First Media, dan Oxygen. Dan melalui aplikasi atau website idxchannel.com IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Ya, pemirsa, sesuai dengan proyeksi dari Pak Injolo Michel, ada kemungkinan IHSG akan dilanda aksi profit taking terlebih dahulu mengikuti bursa Amerika Serikat yang juga cenderung melemah. Kita lihat pemirsa update-nya berikut ini, IHSG turun saat ini 0,06% atau 4 poin ke 7.415 dibanding penutupan kemarin di 7.421 di mana IHSG kemarin menguat, bahkan menyentuh level tertinggi barunya pemirsa ya di 7.441. Tapi pagi ini pemirsa sempat sebenarnya IHSG menyentuh level tertinggi barunya di 7.428 pas di menit-menit awal pembukaan perdagangan sebelum akhirnya berbalik arah dan merah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pagi hari ini juga terpantau melemah pemirsa ke 15.569. Dan ada pun deretan saham yang menjadi top gainers, ada NIKL di sana, gainers based on value pemirsa atau plat tim manusantara yang naik 18%, DGNS atau Diagnos Laboratorium Utama naik 7,5%, CNMA atau Nusantara Sejahtera Raya naik 7,41%, dan SSI Asturya Semesta Internusa naik 6%, MEDCO kemudian ada BRIS dan beberapa saham lainnya juga masuk top gainers based on value pada pagi hari ini. Top losers-nya pemirsa adalah AEGS atau Anugra, spare part Sejahtera yang turun hampir 10%, ARCO, BTPS, MCOR, AGRS, MEGA, BBY, BBBRI. Pemirsa juga masuk dalam kategori top losers. Demikian pemirsa update untuk pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Kamis ini, 14 Maret 2024. Pak Anjolo, kita cermati beberapa top gainers pada pagi hari ini ya. Ada NIKL, menarik nggak sih Pak menyimak plat tim manusantara yang naik 20% atau 18% saat ini? Menarik sih, tapi kira-kira minggu lalu, minggu lalu itu sahamnya nggak likut sekali ya, ya rata-rata nilai transaksinya cuma 20 juta per hari, 20 juta rupiah. Eh sorry, 200 juta rupiah, tapi kalau sehari ini memang melonjak volume transaksinya, kalau memang ini akan menjadi pola selanjutnya bahwa nilai transaksinya meningkat, baru bisa menarik ya, karena ada breakaway gap nih hari ini, kenaikannya jadi biasa itu sangat signifikan untuk mendorong harga naik juga secara signifikan. Kurang liquid berarti untuk NIKL ya Pak ya? Saat ini masih belum confirm liquid. Oke, di posisi kedua ada naik 7,5% DGNS. Apakah DGNS secara pola teknikal lebih oke dibandingkan NIKL? Sebetulnya kalau secara teknikalnya NIKL itu lebih menarik karena ada breakaway gap. Kalau dari segi likuiditas, DGNS ini sedikit lebih likuid ya daripada NIKL. Dan secara teknikalnya cukup menarik sih, meskipun NIKL tadi lebih menarik lagi. Pak Angelo akan lebih memilih NIKL atau DGNS? Kalau saya mungkin nggak dua-duanya, karena nggak liquidnya ini. Nggak ada dua-duanya ya, oke. Oke, saya yang agak liquid mungkin sedikit, Medco. Medco juga masuk top gainers hari ini? Nah ini Medco juga ada gap yang bagus ya, breakaway gap. Jadi, dan cukup sangat liquid ya, Rp84 miliar rupiah rata-rata per hari. Ini bagus sekali untuk Medco. Oke, ada peluang-peluang nggak di Medco menurut Pak Angelo? Kalau kita mau langsung ikutan Medco, kita bisa mengharapkan nanti capital gainnya akan mencapai harga di Rp1.520 sekitar situ. Oke, Rp1.520 di saat ini kan masih Rp1.300 menjelang Rp1.400. Batasi kerugian kalau-kalau Medco turun di level berapa kira-kira Pak? Di Rp1.260 kalau ditembus itu harus kabur. Baik, satu lagi deh Pak, Doit. Untuk Doit, dia juga kurang liquid ya, cuma Rp3 miliar rupiah per hari. Tapi menarik secara teknikal, kelihatannya level yang kuat di Rp384 itu akan ditembus ke atas ya. Jadi menarik sih. Jadi kalau memang memasuk yang gede-gede size tradingnya, nanti kita bisa mengharapkan capital gainnya itu mencapai level Rp410. Rp410 ya capital gainnya. Batasi kerugian kalau-kalau turun di level berapa Pak? Kalau dia turun menembus ke bawah level low hari ini, itu Rp3.4, nah itu harus kabur. Oke, kita ke sektor lain Pak. Ada bris meskipun teman-temannya dari banking besar cenderung koreksi atau dilanda aksi profit taking, bris masih menguat pagi hari ini. Dan masuk dalam top net foreign buy kemarin. Ya, bris memang luar biasa nih dan belum selesai naiknya. Belum selesai? Ada gap, ada gap juga hari ini, breakaway gap hitungannya karena sempat konsolidasi ya di cat 5 menit. Jadi ini menarik sih untuk diikutin. Dan memang di portfolio amtennya termasuk saham yang bagus di hold di tahun 2024 ini. Oh, bagus untuk di hold ya. Kira-kira oke masuk di level-level berapa untuk bris Pak? Untuk sekarang bisa langsung masuk atau di 2.610 karena di situ ada breakaway gapnya jadi biasanya jadi support yang kuat tuh. Oke. Pak Enjolong kalau berbicara banking nih Pak, gimana masih ada yang cocok untuk dicermati untuk waktu-waktu saat ini? Untuk beberapa saham yang masuk di portfolio amtennya itu seperti BBRI, itu untuk di hold tahun ini juga itu sangat menguntungkan. Lalu BMRI juga bagus selain BBCA tadi ya. Oke, berarti ada BCA, BRI, BMRI boleh untuk di hold, tapi kalau untuk swing saat ini? Kalau untuk swing perbankan kurang menarik ya karena capital banknya kecil. Oke, lebih untuk nabung saja ya Pak ya? Nabung aja. Baik. Thank you Pak Enjolo Michel sharing informasinya di segmen ini. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk pemirsa di manapun berada. Thank you Pak Enjolo. Sama-sama Mbak Prisah. Dan pemirsa lagi-lagi kami sampaikan keputusan investasi, kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda. Dan berikut adalah informasi atau rangkuman berita utama Power Breakfast pada pagi hari ini kami tampilkan kembali di antaranya. Terima kasih.